Assalamualaikum bagaimana kabar hari ini guys semoga sehat selalu dan selalu dirahmati oleh Allah SWT amin kegiatanku hari ini bersih-bersih lagi guys bukan lagi masak-masak seperti biasa kegiatannya ibu-ibu tidak ada yang lain selain masak-masak bersih-bersih itu Ji oke next pertama-tama maka dulu bersihkan ini meja makanku guys karena tuh kotor sekali karena ini bekas dari semalam ini guys tadi itu banyak sekali bekas-bekas piring kue, nasi kuning pokoknya tadi itu tuh saya sudah pindahkan mie nah kemudian ini tuh saya semprot mie kemudian saya lep-lep ini mejanya kemudian saya lep juga ini kursinya ini tuh apa ini teplak mejanya mau gak ganti guys karena sudah kotor mie oke next lanjut saya pelmi juga ini bagian bawah mejanya karena banyak debunya kemudian itu ada tiangnya juga maksudnya ada penyitui kakinya saya lep juga kemudian next saya ganti ini teplak mejanya guys oke guys ini saya sudah ganti ini teplak mejanya kemudian kemudian nanti itu saya saya ambil kembali itu yang sudah saya singkirkan tadi itu ada tisu kemudian ada bunga kemudian ada juga apa namanya itu bawang merah goreng kemudian ada apa namanya itu kueknya juga ada kuek di toples kemudian ada saus dan semacamnya ada kecap kemudian lanjut itu saya rapikan mini kursinya guys oke next lanjut setelah bersihkan dan rapikan meja makan lanjutkan lagi menyapu di bagian dapur guys saya sapu saya sapu juga itu bagian kolong lemari kemudian di samping-sampingnya juga itu saya sapu kemudian lanjut lagi setelah menyapu di bagian dapur lanjutkan lagi di bagian meja makan saya sapu juga disini guys karena banyak sekali sampah-sampahnya bekas makanan yang semalam kemudian itu saya lanjut lagi bersihkan juga di bagian meja makannya saya sapu juga kemudian di bawah lemari kemudian ada juga di bawah penyimpanan apa namanya itu toples dan tisu guys oke next lanjut oh iya guys ini video saya takut dari tadi pagi sekitar jam 8 pagi guys setelah saya pulang antara anakku dari sekolah oke lanjut lagi guys saya bersihkan lagi ini di bagian apa nih tempat sholat guys ini tuh berantakan sekali ini tuh suamiku kalau habis sholat tidak pernah itu mau na rapi-rapikan itu anunya bajunya sama itu sajadahnya langsung saja na simpan disitu tidak na anu tidak na rapi-rapikan tong sama itu putri itu anakku juga kalau sudah sholat eh itu anunya alat sholatnya bukan hanya langsung saja simpan disitu maksudku saya itu kalau sudah pakai rapi-rapikan tong di situ tidak na langsung saja sudah sholat langsung simpan disitu tidak na perbaik itu tidak na rapi kantong oke next lanjut guys yang sudah itu saya sabu-sabu juga banyak sempat-sempatnya pokoknya ini dua hari ini guys ibu sekali ini urusan aku yang ikut lomba pokoknya seharian betul itu kemarin saya urus anakku pergi carikan alat-alat yang ikut lomba oke next lanjut guys setelah aku bersihkan di bagian beja makan lanjutkan lagi sapu di bagian depan tipi guys ruang tengah ini saya sapu-sapu juga pokoknya ini tuh sampahku hari ini menumpuk sekali guys kita lihat banyak sekali sampahnya karena dua hari ini tidak aku perhatikan rumahku guys oke next lanjut setelah di bagian tengah saya bersihkan lanjut lagi di apa nih di ruang tamu guys saya lap ini apanya mejanya saya apa namanya itu saya semprot kemudian saya lap-lap jangan bikin fokus sama itu sampah-sampahnya guys karena semalam itu saya buatkan anakku apa namanya itu aksesoris kepala yang di kepala itu untuk senam lomba senam banyak sekali kertas-kertasnya guys pokoknya hari ini tuh banyak sekali sampah-sampahnya oke nah selanjutnya saya angkat ini karpetnya karena mau saya sapu juga bagian bawah itu bawa sopa kemudian itu tuh ini ini anunya tuh di apa bagian ruang tamunya saya pel tadi saya pel juga guys cuma saya tidak rekod karena terlalu kepanjangan videonya oh iya guys ini ada mie lagi bocah aku mengganggu misalnya pokoknya kalau setia mempersihkan kayak itu motong itu selamat menikmati selamat menikmati